Guys, kita masih nge-plog di Kota Medan ya Kita mau kelihatan-kelihatan Kota Medan Kita mau lihat bangunan-bangunan tua Peninggalan Belanda di Kota Medan Yuk, kita lihat apa aja Ya, sekarang kita ada di Jalan Palang Merah Di depan kita itu ada bangunan tua Peninggalan Belanda PT Asuransi Jiwasraya Jiwasraya ini sempat viral juga ya kemarin ya Yang ikuti berita mungkin tahu Dan itu juga sebelahnya dipakai oleh Palang Merah Indonesia Makanya jalannya ini namanya Jalan Palang Merah Ya, kita jalan lagi ke depan Di depan kita ada lampu merah ya Sepertinya lampunya lagi merah Kita tunggu sampai hijau Nanti kita akan belok ke kiri Ke kiri itu jalan Kesawan Kita tunggu dulu sampai lampu hijau ya Kita tunggu sampai lampunya hijau Sebentar lagi lampunya hijau Karena ini pun nggak palakali padat ya Kendaraan nggak palakali ramai Kita tunggu sampai lampunya hijau Nanti kita belok ke kiri Di jalan Kesawan itu banyak bangunan-bangunan tua Ya, udah hijau sepertinya kita maju Kita akan belok ke kiri Kiri ini adalah jalan Kesawan Di jalan Kesawan ini banyak bangunan-bangunan tua Peninggalan Belanda yang sekarang masih digunakan Ya, digunakan sebagai Ada sebagai toko, ada sebagai restoran, macam-macam ya Di sini bangunannya bangunan unik-unik tua-tua Nah, itu bangunan dari jaman Belanda udah ada Memang kawasan ini memang kawasan dulu jaman Belanda itu kawasan bisnis Sekarang digunakan itu Kebanyakan tuku-tukunya itu menjual alat-alat olahraga, alat-alat musik Di sini tuh bangunannya, bangunan Bangunan sisa-sisa Ini dalam Belanda Ini bangunan-bangunannya Jalanan agak padat ya Kita lihat kanan-kiri kita itu Bangunan-bangunan tua Yang masih dipergunakan sampai sekarang Ya, sebagian terawat, sebagian ya Namai bangunan tua Gimana? Coba kita Kita belok Oh, enggak, kita enggak belok ini Salah, kita terus Ya, kita jalan lagi Ada angkut Kita tunggu angkutnya Tapi sepertinya lama Sejak kita lewati angkutnya ya Kita maju terus ke depan Itu, di depan kita itu Masih banyak bangunan-bangunan tua Bangunan-bangunan Ya, bersejarah lah Bangunan bersejarah Bangunannya Unik-unik Kalau di jalan kesawan ini Banyak bangunannya yang udah Banyak yang dirubah Karena Yang namanya ditempati Untuk usaha ya Nah, bangunan Kita akan belok Belok ke Mari Ke kiri ini Jalan Perdana Di sini pun banyak Bangunan-bangunan tua Bangunan-bangunan Peninggalan Belanda Ya, sampai sekarang Kalau di jalan Perdana ini Masih dipergunakan juga Kebanyakan sebagai Tuku Tempat-tempat usaha Ini Di jalan Perdana Nah, ini Bangunan-bangunannya Di jalan Perdana ini Banyak persimpangannya Ini persimpangan Jadi kita Coba terus Tunggu ada mobil Kita tunggu mobil itu lewat dulu Kita tunggu sampai dia lewat Ini ya Jalan Perdana Di sini banyak bangunan-bangunan tua Bangunan Peninggalan Belanda Dulu Zaman Belanda Bangunannya rata-rata Berbentuk ruko ya Karena memang Kawasan bisnis Untuk berjualan ya Nanti kita di depan Kita ada persimpangan itu Di simpang situ Kita Berhenti sebentar Di depan Pasar Hindu Kita berhenti Kita lihat Ada bangunan tua Yang unik Bangunannya Kita berhenti sini Kita akan lihat Di depan kita Di depan kita sana itu Ada bangunan Bangunan bekas Zaman Belanda dulu Itu bangunan itu Dulu katanya Digunakan sebagai Gudang Gudang garam Gudang garam bukan Krokok ya Gudang Memang beneran gudang Gudang garam Dan sekarang Dipergunakan sebagai LBH LBH Medan Atau lembaga Bantuan hukum Medan Sekarang dipakai oleh LBH Medan Itu Zaman Belanda dulu Dipakai Sebagai Gudang Gudang garam Kita jalan lagi Ke depan Di jalan perdana ini Kebanyakan itu Bangunannya itu Dipeguna sebagai Tukul Tukulnya itu Sebagai Percetakan Percetakan Ya percetakan Percetakan buku Percetakan Segala percetakan Di jalan perdana ini Kita terus Jalan ke depan Nah ini Bangunan-bangunannya Sebagian Masih dipergunakan Sebagian Kosong Tidak terawat Banyak ditumbuh-tumbuhi Rumput Pohon-pohonan juga Nanti Depan sana Kita sampai Ujung Kita akan Mutar Belok kanan Kita kembali Ke Jalan Di dekat 8 Merdeka Yang Bisa ke Lonsum Nah ini Kita sekarang Udah berada Di depan Lonsum Lonsumatra Itu bangunannya Unik Itu bekas bangunan Bersejarah juga Nah Terus ini Nah ini Bangunannya Di depan kita itu Ada Bangunan Yang sekarang Dipakai oleh PT Lonsum London Sumatra Itu perusahaan Perkebunan Perkebunan besar Di Sumatera Utara Ini Terus Di sebelahnya itu Ada Bang Mandiri Bang Mandiri itu juga Bangunan Sisa-sisa Peninggalan Belanda Juga itu Bangunannya Masih unik Kalau Mandiri Sama Lonsum ini Terawat ya Karena Dipergunakan Terawat Kita Jalan Kedepan Ini Di sini Di sini Dekat sini juga Banyak bangunan Bangunan Bersejarah Bangun-bangunan Peninggalan Belanda Bangunannya Unik Kita lihat Bangunannya Ini bangun-bangunan Kas Peninggalan Belanda Bangun-bangunan tua Yang Sebagian Terawat Kita akan Belok Ke jalan Hindu Nah ini Ada bangunannya Juga Tapi Sepertinya Tidak terawat Di depan kita Juga ada Bangunan Sepertinya Yang di Bagarseng Sepertinya Udah Nggak Terawat Lagi Ini Kita Di jalan Hindu Yang Tembusnya Ke Pasar Hindu Yang Tadi Yang Ada Gudang Gudang Garam Tadi Yang Sekarang Pakai LB Hameden Nah ini Bangunannya Bangunan Ya Sebagian Terawat Sebagian Tidak Kita Ke depan Sana Sampai Ke Jalan Perdana Pasar Hindu Pasar Hindu Itu juga Bangunannya Bangun-bangunan Tua Kita Belok Ke jalan Perdana Tadi Yang kita Lewati Tadi Nah ini Jalan Yang tadi Kita Lewati Sepertinya Ya Kita Balik Ke jalan Ini Lagi Ya Inilah Sebahagian Yang kita Lewati Bangunan-bangunan Tua Peninggalan Belanda Mungkin ini Aja Vlog Kita Hari Ini Nanti Kita Akan Besok Besok Kita Akan Vlog Lagi Di Tempat-tempat Yang unik Lagi Di Kota Medan Terus Kita Terus Ikuti Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Karena Kita Tiap Hari Terus Kita Update Daerah Di Kota Medan Ini Yang unik Unik Jangan lupa Ya Like Share Dan Subscribe Oke Terima kasih Sampai jumpa Lagi Di Vlog Kita Yang Berikutnya Sampai jumpa